Masih ingat Ahmad Fadli, saudara kembar Fadlan Muhammad? Begini kabarnya sekarang. Sosok Ahmad Fadli dan Fadlan Muhammad dikenal sebagai presenter sekaligus aktor. Keduanya sama-sama berkecimpung di dunia tanah air. Namun kini keduanya mulai jarang warawiri di layar kaca. Fadli memiliki saudara kandung kembar yang juga berprofesi sama dengannya, yakni Fadlan Muhammad. Karir Fadli mulai dikenal ketika ia membintangi sinetron Cinderella. Apakah Cinta Hanyalah Mimpi? Pada Tahun 2007. Selain berakting, Ahmad juga menjadi presenter acara religi Islam itu indah sejak tahun 2011. Selain perjalanan karir, keluarga Fadli Ahmad juga kerap jadi sorotan. Menikah dengan Nur Ayu Cesti Maharani pada tahun 2000 silam, mereka sudah dikaruniai lima anak. Lantas bagaimana kabarnya sekarang? Fadli bahkan mengakui dirinya sudah pensiun sebagai host program infotainment. Belakangan terkuak jika alasan Fadli tak lagi membawakan acara infotainment imbas terpapar sindiran netizen. Pria berusia 47 tahun itu menceritakan fakta sebenarnya. Hal itu terkuak saat Fadli menjadi bintang tamu acara FYP Trans 7. Rafi Ahmad awalnya menyoroti keputusan Fadli yang ogah menerima job sebagai host program infotainment. Rafi pun penasaran apa sebenarnya alasan Fadli. Pada momen itulah Fadli mengaku sempat tertampar dengan ucapan netizen. Fadli pun mulai sadar dan lebih selektif dalam memilih pekerjaan. Ia juga mau berbesar hati menerima masukan yang baik bagi dirinya.